Kami awali dari informasi pertama, Presiden Jokowi Dodo mulai mendistribusikan BLT BBM di kantor pos Coyapura, Papua, Rabu lalu. BLT ini sebagai kompensasi rencana kenaikan BBM oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Jokowi menyebut BLT BBM bakal diberikan kepada 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu Jokowi menyebut bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja dengan adanya bantuan ini, Jokowi berharap konsumsi masyarakat bisa menjadi lebih baik. Hari ini kita telah mulai membagikan BLT BBM. Ini di kantor pos Sentani Kabupaten Jayapura. Total dana digelontorkan pemerintah untuk BLT BBM mencapai 24,17 triliun rupiah. BLT 600 ribu rupiah kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah. Uang tunai ini akan mulai dibayarkan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini sebesar 150 ribu selama 4 kali. Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir Optimis, penyaluran bantuan langsung tunai sebagai bantuan sosial atas pengalian subsidi bahan bakar minyak yang diluncurkan Presiden Jokowi Dodo di kantor pos Cobang Sentani Kabupaten Jayapura, Papua berjalan tepat sasaran dan waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!